Kibimaruko akan segera dimulai. Selamat menyaksikan! Terima kasih telah menonton! 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 William, kau mau? Mau, mau, mau! Benar-benar cerdas! Hanawa, bolehkah aku mencobanya? Tentu saja! William, ini... Wah, dia mau makannya! Dia juga mengemas, kah? Wah, hebat! Anu saja aku punya burung kakak tua! Pintar! Burung kakak tua? Iya, dia manis, anggun, dan cerdas. Bagaimana kalau kita pelihara burung kakak tua juga? Tidak! Tidak mudah untuk memelihara hewan peliharaan. Tapi jika ibu melihatnya, aku yakin gua pasti ingin memelihara juga. Ibu tahu burung itu bisa bertenggar di tangan seperti ini, mengemaskan. Kalau ibu bilang tidak, tetap tidak. Kerjakan pekerjaan rumahmu. Oh, ibu selalu mengalihkan perhatian dengan menyuruh mengerjakan PR. Dengar, aku pasti bisa mengerjakan PR dengan baik jika aku memelihara burung kakak tua. Apa? Baruko, jawaban untuk itu adalah lima tiga. Lalu bagaimana dengan yang selanjutnya? Selanjutnya adalah tiga dua. Setelah itu empat satu. Oh, ibu tahu kan burung kakak tua itu sangat cerdas. Jika ada burung kakak tua seperti itu, akan jadi berita besar di seluruh dunia. Jangan macem-macem, Maruko. Pertama-tama kau tidak akan bertanggung jawab mengurusnya. Kau saja tidak bisa mengurus diri sendiri. Oh, aku yang akan mengurusnya. Tidak, tidak. Mengurusmu saja sudah merepotkan. Kita tidak akan bisa punya hewan peliharaan. Sudah ya, ibu mau siapkan makan malam dulu. Kau tahu tidak? Ibuku tidak mau mendengarkan apa yang kukatakan. Kasian sekali kau, Maruko. Dengar, bagaimana kalau kita ke rumahnya lagi untuk bertemu dengan William? Maaf, aku ada pelajaran piano hari ini. Ah, aku mengerti. Baiklah, kalau begitu lain kali saja. Maafkan aku, Maruko. Tidak apa-apa. Aku iri pada Hanawa yang punya burung kakak tua di rumahnya. Hah? Suara itu? Seperti suara William. Hah? Oh, betapa bodohnya aku. Tidak mungkin William ada di sini. Maafkan aku. Aku datang ke sini tanpa memberitahu lebih dulu. Tidak apa-apa. Memangnya ada apa, Maruko? Baiklah. Di mana, William? Aku mengerti, Maruko. Kau datang ke sini mau melihat William, kan? Ah, William. Halo. Halo, William. William, nona ini datang ke sini sengaja untuk bertemu denganmu. Terima kasih. Terima kasih. Bolehkah aku menghalusnya? Tentu saja. Oh, dia menggemaskan sekali. William kelihatannya senang sekali. Sebenarnya aku tidak boleh memelihara burung kakak tua di rumah. Aku iri padamu, Hanawa. Kau tidak perlu mengurus William sendiri. Andai kan saja aku juga ada orang yang mengurusnya. Ya, begitulah. Bagiku bisa memelihara burung kakak tua seperti William adalah mimpi. Kau benar-benar suka pada William, Maruko. Iya, tapi sudah lah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kau mau membawa dia? Hah? Pak Hide, bisakah William menginap satu malam saja di rumah Maruko? Semua itu terserah padamu, Tuan Muda. Boleh kah? Iya, tolong jaga William dengan baik, ya. William, kau jangan akal. Aku sudah pulang. Kau sudah terlambat. Kau mampir kemana tadi? Hah? Oh? Selamat sore. Maaf, sudah terlambat sekali untuk mengantarnya pulang. Lihat, lihat ini, lihat. Dari mana kau dapatkan burung itu? Dia mau menginap di rumah satu malam saja. Bukankah begitu, William? William? Benar. Dia sepertinya menyukai William. Dan William juga sangat suka pada Maruko. Halo, halo. Tapi ini burung kakak tua yang bagus sekali. Maaf, dia hanya bisa menginap di sini satu malam saja, kalau tidak keberatan. Aku mohon, Bu. Kita tidak bisa memeliharanya, jadi izinkan aku menjaganya satu malam saja. Tetap saja. Tuan Muda sudah mengizinkannya. Apa? Dia mengizinkannya? Iya. Kalau begitu, aku akan datang lagi besok dan membohongnya kembali. Iya, baiklah. Kami akan menjaganya satu malam saja. Mungkin akan sedikit menyusahkan, tapi tolong jaga dia. Terima kasih, Pak Hede. Baiklah, selamat sore. Halo, halo. Wah, dia bilang halo. Hebat sekali. Berikan kakek coklat. Kenapa pendadak begitu, Kak? Iya, jangan sampai dipatuk burung kakak tua. Kenapa kakek ingin memberikannya coklat pada burung kakak tua? Tapi ini indah sekali. Ibu, ibu tidak mau. Tetap tidak mau. Terima kasih, terima kasih. Sekarang pergilah, William harus tenang. Biarkan dia beristirahat. Maafkan aku, William. Kami berisik sekali. Terima kasih, terima kasih. Sejak kau datang ke rumahku, aku ingin tahu apakah kau bisa mengucapkan kata-kata baru? Halo, halo. Bisakah bicara dalam bahasa Inggris seperti A, this is a pen, this is a pen. Ups, dia tidak mengerti. Aku bilang, this is a pen. Tidak, tidak apa-apa. Bahasa Inggris memang sulit. Jadi lupakan saja ya. Saat William bertengger di tangan Hanawa, kelihatannya hebat sekali. Aku harus mencabanya. Sini, kemarilah. Aku akan memberikanmu makanan. Ayo ke tangan ke William. Kesinilah. Ayo. William lihat ada di sini. Ada apa itu? Aku pulang. Apa itu? Tia William. William. Sebentar William. William. William tunggu aku. William. Oh, tidak. Tadi dia terbang ke sini. Aku tidak melihatnya. Di mana aku? Aku tidak tahu di mana aku. Aku belum pernah ke tempat ini. Di mana aku? Ibu. Ibu. Maruko. Ibu. Ibu. Oh, sayang. Bagaimana ibu tahu aku ada di sini? Karena aku ini ibumu, Maruko. Ibu, kau memang hebat, Bu. Seharusnya kau tidak jauh-jauh ke sini sendirian. Lalu bagaimana dengan William? Sudahlah. Ayo kita pulang saja. Benar. William itu cerdas. Mungkin saja dia sudah pulang. Ya kan? Ya, semoga saja. Tapi, jika dia belum pulang. Ibu akan melapor pada polisi dan pergi ke rumah Hanawa untuk meminta maaf. William. Maruko. Pak Hide. Apa? William sudah kembali ke rumah Hanawa? Iya, dia sudah kembali. Sepertinya dia ingin kembali ke rumahnya sendiri. Aku senang dia sudah kembali. Maaf, karena kami ceroboh menjaganya. Tidak masalah. Aku tadi datang ke rumah ingin memberitahu kalau William sudah kembali ke rumah. Tapi kau tidak ada di rumah sedang mencari William. Kalau begitu, maafkan aku. Karena aku sudah menyusahkan kalian. Aku mengerti. Kau ingin berada di sini ya? Maaf, William. Maafkan aku. Aku ingin minta maaf soal William. Aku seharusnya menemuinya dan meminta maaf. Ya, silakan. Kau boleh menemuinya. Kapan saja kau boleh bertemu dengan William. Burung kakak tua selalu ingin berada di rumahnya. Sama seperti manusia. Makanya berikan aku burung kakak tua, Ibu. Apa? Untuk rumah kita, kita memuruhkan burung kakak tua sendiri. Tidak, tidak boleh. Aku mohon. Sekali Ibu bilang tidak, tetap tidak. Kalau itu burung kakak tua kita, dia akan tetap pulang. Walau aku membiarkan dapat itu. Jangan pacap-macap. Dari mana kau dapatkan ide seperti itu, ha? Ada apa dengan tangisan itu ya? Maruko tidak belajar dari pengalaman. Labu ada di mana-mana. Semuanya, Tuan Muda sebentar lagi akan datang. Jadi sebaiknya kalian tunggu saja di sini. Baiklah. Hanawa sepertinya punya hobi baru sekarang. Apa ini? Bukankah ini labu? Banyak labu di mana-mana, Bu. Aku tidak tahu kalau ternyata Hanawa sangat menyukai labu. Benar. Labu-labu itu berukir wajah aneh. Lihat. Senyuman labu-labu itu juga mengerikan, Bu. Ini, apakah ini bisa menggantikan semangka? Semangka? Terkadang kita melihat ukiran pada semangka dengan wajah hantu saat musim panas, kan? Ah, itu. Seperti yang kau sebutkan, ini mirip. Aku ingin mencobanya sendiri. Ah, aku juga. Tapi sulit membuatnya di keluarga yang biasa menyantap seluruh semangkanya. Dulu aku pernah membuatnya. Benarkah? Hamaji, bagaimana kau membuatnya? Teman di keluarga kami memiliki tanah pertanian, jadi kami sering mendapatkan semangka. Su? Aku iri padamu, Bu. Tapi kau tahu, sungguh menyebalkan karena banyak lalat yang bertebangan. Jangan dekat-dekat, menjauhlah. Kedengarannya menjijikan, Bu. Hamaji, itu tidak seperti yang kami bayangkan. Haha, kau akan tahu kalau mencobanya sendiri. Mungkin itu sebabnya. Hanawa menggunakan labu dan bukannya semangka. Tapi kenapa labu? Kenapa dia tidak menggunakan melon saja? Apa? Karena melon memiliki gambar mahal dan kaya, ya kan? Karena Hanawa yang membuatnya, sepertinya melon lebih cocok daripada labu. Ya, sepertinya begitu. Hah? Halo, maaf sudah membuat kalian menunggu. Ada apa? Kenapa keberpakaian seperti itu? Aku sudah menyiapkan ini hari ini. Itu tukang sihir, ya? Iya, tempatan yang tepat. Semua orang juga tahu itu. Ini menyenangkan sekali, Bu. Aku senang kau menyukainya, teman. Ya ampun, aku jadi malu, Bu. Oh, dia malu. Kau memang aneh. Bagaimana, teman-teman? Apakah kalian menikmati dekorasi ruangan ini? Benar. Baiklah, dekorasi apa ini? Maaf, bukankah labu ini menarik perhatian lalat, ya? Lalat? Sepertinya tidak ada. Sungguh? Jadi, lalat tidak suka labu? Aku tidak tahu. Aku tidak melihat ada lalat di rumahku. Aku rasa juga begitu. Lupakan alat itu. Kenapa kau menghias ruangan dengan banyak labu seperti ini? Ini hiasan untuk merayakan hari Halloween. Apa, Pak? Hai, halo. Bukan halo, tapi Halloween. Maksudku. Apa itu Halloween, Bu? Itu sebuah perayaan di Amerika. Mereka menghias lantara labu seperti ini di mana-mana. Apa itu lantara? Maafkan aku. Itu seperti lampu. Dan kemudian lilin di dalamnya dinyalakan. Wow. Ini sangat misterius dan hebat, kan, teman-teman? Berwarna orangnya lembut. Ini indah sekali, ya? Hei, itu pengganti buah semangka. Tidak menarik perhatian lalat. Jadi, aku juga lebih memilih labu daripada semangka. Tapi, bagaimana dengan bagian dalamnya? Karena itu labu lalu isinya dimasak untuk dimakan. Aku suka semangka, tapi... Ya, aku juga lebih suka semangka. Begitu ya? Aku lebih suka semangka daripada labu. Hei, Hamaji. Kenapa kau ingin bersaing dengan Hanawa? Aku tidak suka labu rebus. Labu bisa dimasak menjadi makanan lain selain direbus. Apa? Pak Hide, bawa ke sini. Baik, Tuan Muda. Wow. Silahkan, ini pai labunya. Ini pai yang terbuat dari labu. Tapi, isinya labu ya? Ini lezat sekali. Ayo cicipi saja. Iya. Mari makan. Ini labu lezat sekali. Ini manis dan lembut. Ini di dalamnya bukan labu rebus, kan? Aku rasa ini berbeda. Lehatannya mirip sekali. Oh, tapi rasanya lebih enak. Aku kagum labu bisa selezat ini. Kegembiraan yang sebenarnya akan muncul sebentar lagi, teman-teman. Apa? Saat hari Halloween, anak-anak menyamar seperti penyihir dan monster seperti aku. Kalian lihat, kan? Oh, makanya kabar pakaian seperti itu, ya? Ya. Jika kita berkeliling ke rumah lain dengan kostum ini, mereka akan memberikan kita permen. Kita bisa mendapat banyak permen, Bu. Hanya dengan memakai kostum aneh seperti itu. Benar. Astaga, aku sudah menyiapkan kostum untuk kalian semua. Apa? Baiklah, pilih yang mana kalian suka. Menyenangkan sekali. Iya, ini menyenangkan. Aku mulai bersemangat. Pilih ya, bingung jadinya. Bu. Aku menjadi hantu. Aku tentorak. Aku manusia serigala, Bu. Nah, lihat dirimu. Kau seperti dimakan manusia serigala. Kau lebih mirip seperti anggota tiga anak domba. Semuanya tampak hebat memakai kostum itu. Walaupun kita sudah memakai kostum ini, memang ada tetangga yang mau memberikan kita parmen. Jika ada lentera labu yang diletakkan di depan rumah, maka itulah tandanya. Aku mengerti maksudmu, tapi aku tidak pernah melihat rumah seperti itu. Tidak mungkin ada seperti itu di Jepang, Bu. Iya, di sini mungkin hanya rumah Hanawa yang ada seperti ini. Tidak usah cemas. Bukan begitu, Pak Hide. Iya, benar. Carilah tempat di rumah ini yang ada lentera labunya. Maka kalian akan menemukan sesuatu yang bagus di sana. Wow. Aku mengerti. Seperti mencari harta karun, kan? Iya, ayo. Wooo. Yeay. Tamai, ayo. Ya. Aku ikut juga, tunggu aku. Hah, aku menemukannya. Ini dia. Bisalah, bisalah. Yeay, hebat. Bagus, ayo pindah ke tempat selanjutnya. Hantu seharusnya tidak punya kaki, kan? Hah, benar. Aku menemukannya. Ini. Kita menemukannya. Hebat. Wow, labunya bergerak. Wow. 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 Ini sungguh menyenangkan. Sebentar. Halo. Maruko, Halloween. Iya. Halloween memang menyenangkan. Hahaha. Aku senang sekali. Aku ingin melakukannya lagi. Aku juga ingin membuat lentera labu, Bu. Iya, jika kau ingin labu, beritahu aku ya. Apa, Bu? Keluargaku kenal dengan orang yang memiliki kebun labu. Hebat sekali, Bu. Aku kan mengambilkan yang banyak untukmu. Kak, sepertinya bisa diandalkan, Hamaji. Aku sudah pulang. Halo, Maruko. Sepertinya ini tidak bisa ditembus. Labu ini keras sekali. Oh, sebentar. Bisa kakak ibu pegangin untuk memotongnya? Kenapa begitu? Ayo kita buat mata, hidung, dan mulut. Mata, hidung, dan mulut? Jangan macam-macam. Labu tidak perlu wajah. Aku melihatnya di rumah Hanawa tadi. Sebuah lentera labu dibentuk dengan mata, hidung, dan mulut. Bagus sekali. Aku ingin menunjukkan pada ibu. Itu ide yang bagus. Tapi kulit labu ini sangat keras. Lihatlah. Ibu tidak bisa menarik keluar bisaunya. Benar. Mustahil mengukir atau membuat karya seni di sini. Tapi di rumah Hanawa... Ya, baiklah. Minggir kau. Ini berbahaya. Astaga. Butuh tenaga besar. Aku penasaran bagaimana Hanawa membuat mata dan mulutnya. Oh, tidak. Aku tahu. Labu yang ibumu masak itu labu biasa ya, Maruko? Iya, mungkin. Bagian luar hijau dan kuning di bagian dalamnya. Yang kau lihat di rumahku itu kulitnya berwarna oranye, kan? Oh, iya. Aku ingat warnanya oranye. Itu labu khusus untuk hari Halloween. Kulitnya lunak dan mudah untuk diukir. Apa? Ada yang seperti itu? Dunia ini luas. Kau tahu itu? Astaga. Itu artinya? Apa? Jadi labunya beda? Begitu yang aku dengar. Aku sudah tanya. Katanya dia punya banyak labu seperti itu. Makanya dia kirim hari ini. Uh, dia baik sekali. Apakah itu labu biasa, Bu? Ini pasti adalah labu yang biasa, Butaro. Aku penasaran apa kulitnya lunak setelah kita rebus nanti. Dan terlah labu rebus kedengarannya kurang bagus. Sebaiknya kita makan saja. Tapi ibuku akan... Wah! Banyak sekali. Hamaji, kau yang melakukan ini, kan? Bukan hanya itu. Kau diam-diam saja. Lalu apa yang akan kau lakukan? Banyak sekali labunya. Maaf, maafkan aku, Bu. Ibu sepertinya akan merebus labu setiap hari. Makanan rebus. Setidaknya buatlah pai, Bu. Pai? Apa itu? Manis, lembut, dan lezat. Labu rebus juga manis, lembut, dan lezat. Tapi aku mau pai labu dan bukan yang direbus. Hamaji sudah berusaha dengan keras. Tapi sepertinya gagal. Aku mohon, Bu. Tidak, tidak. Tetap labu rebus. Kalau begitu bagaimana kalau tempura saja? Sepertinya semakin jauh dari pai atau Halloween, ya. Itulah yang mereka bicarakan di rumah keluarga Hamaji. Di episode selanjutnya diceritakan, Maruko ingin sekali menjadi seorang aktris. Apakah memang benar Maruko bisa mewujudkan keinginannya itu? Di cerita kedua diceritakan, Maruko menemukan uang yang jatuh di jalan. Lalu apa yang akan terjadi kemudian? Jangan lupa saksikan terus serial Maruko, teman-teman. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.